Pramono Anung, calon gubernur Jakarta nomor urut 3, berencana menghidupkan kembali program pengaduan masyarakat yang sebelumnya populer di era kepemimpinan Basuki Chahaja Purnama, AHOK. Program tersebut memungkinkan warga Jakarta menyampaikan keluhan atau masalah mereka secara langsung di balai kota. Selain itu, Pramono berjanji untuk membuka layanan pengaduan ini selama 24 jam dan akan memodifikasinya agar lebih sesuai dengan perkembangan teknologi digital saat ini. Ia berjanji akan meneruskan program yang dianggap baik pada era Basuki Chahaja Purnama alias AHOK hingga Anies Baswedan. Namun, dia berjanji untuk memerintah lebih tegas dibandingkan gubernur terdahulu, Basuki Chahaja Purnama alias AHOK. Pramono mengungkapkan akan menyelesaikan sejumlah masalah seperti penyediaan lapangan kerja, kesehatan, polusi udara, kemacetan, serta pendidikan. Jadi memang kata kuncinya adalah kalau saya menjadi pimpinan, menjadi gubernur, gak usah dilakukan persoalan keberagaman, toleransi itu bagi saya sudah inherent dalam hidup saya. Terima kasih telah menonton!